Hai Oke bisa kita meski ke game yang pertama di match yang pertama cuy antara Oral Q melawan gig fan Oke ini versi pakai Guni verskailar Popol Kupa geser strategi baru apa gimana cuy ngeri ya guys ya awal seperti biasa ada beberapa metode ya di awal baleski dia pakai Rafaela cuy kemarin itu di piala presiden yang pakai Rafaela belum ada yang menang bisa kalau ini baleski menang alias kickfam menang ya so pasti jadi kemenangan pertama buat Rafaela ya setelah patch baru wujudnya besunya Skylar juga dikalah Naomi tapi Naomi hampir saja teruah tipis banget guys Oke hampir tertik jauh tidak ada yang bisa ditukarkan tapi Guinevere jungler dari kemarin nggak ada yang menang logis ya kalau dari segi emblem tentu ada ini dia nih kita lihat aja ya guys dengan Wilderness blessing jadi cocok juga sebenarnya untuk digunakan oleh para roamer ketika dia ingin melakukan rotasi movement speednya akan lebih power dan ditambah dengan agiliti jadinya di early game berasa punya rapid boots nah ini dia yang gua bilang tadi kan diroamer enak banget pakai dua tapi lihat skalar bener-bener gak dikasih kesempatan untuk bisa farming di depan sana pressure yang berat diberikan ke hadirani Popol Kupa sih dirang aja ke jarang yang menemuinya bisa ini kalau sampai jadi strategi erarki singer-reges untuk sekarang ataupun adil enggak sih kita enggak punya lagi efek so tapi kita juga tidak bisa keberikan efek slow wah serba salah ya Iya kayak semua efek slownya banget tapi ingat satu hal apa yang paling penting Pak Bolong Popol Kupen kan main critical juga Iya dan kita tahu ada item yang terbaru dipercaya lalu grid dragon spirit ya dimana ultimate dari popol kupa sip bisa aktif berkali-kali di versi nah nah yang dapet guys di sana harus hilang di telat bumi jadi poin pertama untuk kipap karena pesan dari argyu mereka nggak punya power untuk mendobrak di sisi depan sikap aduh dan bakal diambil nail guys buset 3g3 argya 40 udah biasa deh dong 40 aja anti-argy ini sudah menuju ke arah kipang tiga dan argyu tiga ini dibawa juga serangan nggak berhenti ya nggak cukup dengan popol yang kupa aja dengan samaner seperti ini ini yang pakai repower sih cuma si naomi ya bisa ngomong sama Clay doang mau nyikat habis aja jadinya gini nauminya kasih damage habis itu udah langsung dihil aja sama baleski bener-bener cuman untuk damage aja kasih damage tutup damage saling fucking damage aja dibawah dan kayaknya nggak bakal ada korban kecuali ada pihak ketiga waduh pihak ketiga jadi itu tadi yang udah kita bicarakan ya teman-teman untuk sekarang rapailah tidak lagi memberikan efek slow tapi dia juga bisa ngedenai efek slow yang diberikan oleh orang lain ya dan ingat per 20 magic power akan menambahkan satu persen dari mulutnya nah ini dia alright poloski terdeksi kali di kakau mendapatkan poloski undur ke arah belakang para pasukan dari argyu mereka gagal bermain dengan peral perlakuan rotasi 4 wow sorry nih papulung ranger emas ini bukan pihak ketiga pihak keempat bahkan ya iya ini pihak keempat makanya for me rotation ya gagal head ini udah lebih galak jadinya aku udah tahu kalau mereka kehilangan turtle mereka harus tukar dengan beberapa poin-poin kill dan mungkin papulung udah mulai notice juga pergerakannya kasih pressure cara goblain ini bener-bener permainan argyu yang khas ketika mereka kalah objektif alright di depan sana Nile pilihan dari badana nampaknya memilih untuk mundur karena Nile kalau masalah lebih dalam itu berbahaya Klee gagal untuk di takedown masih ada pasifnya menurutkan belakang raw paper defensive the way of the game jadinya nice banget di depan sana para pasukan dari argyu mereka memaksa teamfight pahalwaisky 45 gaming safety day pada versik mereka kenapa kehilangan objektif karena versik lihat mau tidak mau dia menggunakan retribution untuk selamat walaupun begitu Nile udah berhasil jauh-jauh guys jauh-jauh dalam keadaan seperti apapun tetap bisa mencari celah Bro satu orang yang dia sikat tadi dan itu adalah look loh lagi-lagi titok power purify disini perbedaannya sehingga tiga purify ini bisa juga menjadi penggagal ketika Naomi ingin melakukan setup tapi jangan lupakan satu hal yang paling penting Holy healing Holy baptism dari sosok balewisky yang dimana nanti akan menghentikan beberapa serangan salah satunya adalah jukun edu dan juga set versik Oh my god waboynya terbang guys akhirnya membuat midland rrq kali ini berhasil mendapatkan kemenangan atas pressure gikpangnya nggak ada hentinya terhadap janggol dari rrq ini dibawah coba lihat ada empat player beset balonnya tukang guys gila-gila 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 ini yang bisa dibilang adalah mission fail tapi serangannya masih berlanjut loh oke ini masih berlanjut nomi belum ada tapi Clay engkau mendapatkan sosok kaderah dengan rauh wif di sini kli masih punya petri fi gaming Oke secara angka sistematis mungkin bisa dibilang arah ciri karena melakukan rotasi dengan empat pemain tapi mereka kehilangan dua pemain dan untuk sekarang kalau kita berkata sedikit bagaimana satu kedua yang tadi membuat arki sekarang harus lebih aware di arah batang lainnya karena udah mulai melakukan invasi junglenya bahkan invasi dari segi lainnya Pak pulung di bawah sendiri yang gak henti-hentinya dengan adanya hal yang udah mereka menangkan tadi dua orang bisa mereka lakukan efek domino panjang banget menjadi korban landing lain menjadi korban juga tapi landing lain banana lihat dia potong sampai lain ketiga dan bahkan dengan impure dia punya demikian versi mencobotu dapatkan nail disana wabokomu aduh nail wabokomu nah itu banget poloi nice banget banget gas banget banget gas banget dari rohnya tidak bisa memberikan dmk karena parah pasukan dari RRQ di depan berbeda Profesor juga 40 lebih pasif dibanding biasanya untuk kali ini ini belum lagi dengan adanya hal tersebut area Tartal ya udah terbuka waktunya beraduh Oke tapi lihat nice banget nah versi yang dapet ya soalnya nggak di kontes juga cuy mencoba untuk sedikit mengejar ketertinggalan dan kartu satu-satunya didapati setler gasler udah tidak ada lagi heavy crossbow untuk kadera tapi novi masih standby dengan flikernya itu yang harus diperhatikan oleh sosok dari kadera balai kenceng banget loh di area jungle barusan kenceng badan ini adalah deretan dari itemnya waduh first item nih pas of the osis ya langsung ya yang biasanya mungkin ekspektasi kita adalah oke item kedua mungkin atau item yang ketiga nantinya setelah mungkin anti-talisman dijadikan tapi karena mungkin di sini posisinya magic yang diberikan lebih tinggi 10 daripada anti-talisman tapi lebih murah harganya dan ini yang mungkin jadi opsi kenapa baleski memilih lebih dahulu oh my god masih ada benedetta yang menyelamatkan aboy tapi naomi memberikan sedikit informasi kalau ada nail depan sana utuhnya para-parah pasukan dari arakyo mereka nggak nge-respon itu semua karena kalau di respon lainnya coba dimakan itu enggak bakal cukup damage banana lagi seragam banget deh nah Astaga diambil guys yang sangat persikapunnya guys membuat persikapunnya raya teriaga aja Aduh ada mana di sini jadi masih okelah untuk pergerakan dari arahnya apalagi versinya nggak ready dengan retribusinya tapi di Arab aduh ler 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 Aduh ler oke undang-danggung aja kesempatan Hai Donami klik dah kadera satu kedua guys ya parah men aduh ketika world mau coba-mode ini yang kesekian kalinya selalu berbanding terbalik lho prop RRQ selalu mendapatkan kerugian lewat player jauh lebih banyak hilang walaupun sebenarnya power pick-off nya mereka lebih unggul ini lihat dari segi point killnya 8 banding 5 tapi trade ketika ada teamfight itu bener-bener jadi rugi buat RRQ sehingga secara gold swing gig form lebih diunggulkan sekarang 40 wow oke tapi nampak kayak Lord yang pertama mencoba mencuri guys ya tapi harusnya nggak bisa sih tidak bisa diselamatkan lagi Lord yang pertama bisa guys waduh waduh satu Lord ini udah pasti lah ya mungkin outer target yang di tengah harus mereka pertahankan abis-abisan kalau tidak akan ada daya dobrak yang jauh lebih ngeri lagi walaupun kita tahu dengan Popol Kupa dia punya trap yang dimana trapnya bisa membuka banyak lini ya termasuk rumput yang nantinya akan menjadi salah satu tempat agar looknya melakukan setup tapi sekarang Hikvam bakal secara paksa mendobrak midline outer nya karena ini adalah harga mahal untuk takat tapi versi kodoh-kodoh aduh tumbang guys versi guys pusing dah paling ini bro nah ler 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 daut sih tarut atas ya cuma ya bahaya juga cuy ini cuy tapi healnya juga banana ban eh banana setaga langsung tubang bro wah ini waduh tinggal klenomi sama Skylar ya lordnya masih utut cuy bahaya sih guys eh ya Tuhan look eh tumpah dah eh masa waduh masa gem pertama secepat ini cuy buset gilok 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 aduh strategi baru arke dipecahkan sama rapai lempah lo ya guys ya gilok gilok prediksi semua tim kalah guys eh salah lah salah lah ya aduh aduh prediksi prediksi kita semua salah cuy bukan prediksi semua tim ya okelah kita next ke game yang kedua cuy sampai belum bawa tanggara-gara ke kalah ya bye bye bye